selamat menikmati Sari Borumarbon seorang sejarawan dosen peneliti dan juga aktif di Yayasan Sisi Kemang Raja pahlawan Sisi Kemang Raja kita akan berbincang tentang perempuan Batak Namburu perempuan Batak itu dikenal sebagai lokomotif, pembawa gerbong memajukan anak-anaknya, suaminya dia penyemangat apa pendapat Namburu? oke tentang perempuan Batak ini sebenarnya menjadi lokomotif tadi itu semangatnya semangat perempuan Batak untuk memberikan pendidikan pada anak-anaknya, sesuai dengan moto anak kukido hamoraun diaw nah, saya lihat baik di kawasan perkotaan juga pedesaan itu luar biasa pengembangannya seorang perempuan rela menjadi apa saja yang dapat menghasilkan uang demi menyekolahkan anaknya kalau sudah selesai di kampung maka akan merantau melanjutkan pendidikan baik ke Medan atau ke Pulau Jawa itu sudah puluhan tahun lalu tentu ada sebab tentu ada sebab tapi begini Namburu di orang Batak masih ada semacam pro-contra ya kita sebut dalam tanda detik pro-contra karena masih sebagian misalnya memperjuangkan kesetaraan tapi sebagian juga menyebut sudah setara kok kita masing-masing punya peran sebagai seorang perempuan dan seorang ilmuwan bagaimana Namburu Melia? ya memang ada sedikit pro-contra ternyata banyak juga ya perempuan-perempuan di pedesaan kita yang tidak mempunyai kesempatan untuk dapat setara dengan laki-laki yang saya jelaskan tadi anak koki kan belum ada boruku itu kan belum ya disitu pun sudah ada itu sebenarnya filosofinya anakku itu kan terkesan laki-laki kalau boru itu perempuan ya memang masih ada itulah peran kami sebagai akademisi untuk memberikan penjelasan sosialisasi bahwa sebenarnya setara sebenarnya sudah ada kesetaraan gender ya dan itu harus dapat dinikmati oleh orang-orang perempuan yang ada di pedesaan sana kalau di kota sudah oke sudah tapi kalau di pedesaan kami melaksanakan penelitian masih banyak sekali laki-laki yang diutamakan karena dia itu tadi filosofinya itu penerus marga itu itu filosofinya itu penerus marga jadi berakibat efeknya itu pada anak-anak perempuan seperti itu namun begitu pun kita sebagai dosen peneliti memberikan penjelasan bahwa harus ada kesetaraan antara putri dan putra putra dan putri harus seperti itu ya begitu tapi kalau saya merasa perempuan patak itu hebat-hebat juga seperti namboru misalnya bisa juga berkarir sebagai dosen bisa juga mengurusi rumah tangga artinya kemampuan lebih dari laki-laki itu kelihatan kalau di perempuan patak kalau kita lihat presentasinya masih sangat rendah dari 10 ribu orang mungkin sekitar 10 persen ini yang harus kita kejar karena pendidikan itulah yang memberikan pembebasan dari perbudakan katakan kalau zaman dulu sekarang ini kesetaraan gender kalau sudah ada pendidikan itu semuanya akan berubah jadi yang seperti kami ini tidak banyak 10 persen saja itu sudah syukur kalau kita lihat yang di pedesaan hanya mungkin sekitar berapa persen yang melanjutkan kuliah ke dunia luar medan pulau jawa perempuan ya beda tadi laki-laki itu ada filosofinya sebenarnya itu berkaitan dengan lagu-lagu batak yang juga mengistimewakan anak laki-laki secara tidak langsung efeknya pada warga masyarakat yang ada di sana itu ini dan burukkan peneliti dan sejarawan kalau kita ke belakang melihat sejarah ternyata ya walaupun sedikit perempuan batak tapi banyak juga dicatat seperti misalnya Lopian putri dari Singamang Raja 12 yang ikut berdarah-darah berjuang untuk ya dalam konteks itu dulu tanah batak ya tapi kita menganggap itu perjuangan dia untuk kemerdekaan begitu ya putri Lopian putri yang tangguh luar biasa yang mengikuti ayahnya Raja Singamang Raja 12 ikut bergerilya ya jadi beliau itu sebenarnya bukan asal ikut dia punya ilmu ilmu pengetahuan yang pertama bela diri yang diajari ya oleh pasukan-pasukan Aceh yang sudah kalah perang Cuk Yadin sudah ditangkap jadi mereka membantu ya perjuangan yang ada di Tanah Bata termasuk perempuan jadi mereka itu memberikan sumbang silah buat perjuangan Singamang Raja khususnya putri Lopian oleh perempuan-perempuan yang sudah berjuang di Aceh mereka memberikan semacam kursus lah katakan bela diri sehingga dia bisa menunggang kuda kan kemudian juga tentang herba remuan rempah-rempah yang cukup banyak di Danung Toba jadi dia punya ilmu itu kalau sekarang boleh dikatakan tidak pernah diungkap itu kemampuan Lopian kita kan sudah meleliti itu hasil penelitian kami jadi dia juga sekolah ke Aceh tidak sekolah sekolah itu tidak ada belajar belajar bagaimana meramu herba tumbuh-tumbuhan yang luar biasa di Tanah Bata ya ini kami teliti jadi bukan sembarang ikut dia putri Lopian begitu saja karena memang dia punya ilmu dua semangat juangnya itu sampai ikut berperang ya dengan ayahnya pahlawan kita nasional nama raja kemudian setelah dia ikut berperang kemudian ada apa namanya mata-mata lah katakan sehingga pasukan Belanda yang dipimpin Marsose itu mengetahui dimana mereka di huta yang kita kenal dengan nama Sionom hudon ya oh ya sudah dijelaskan ya di perlindungan ya di perlindungan kita sudah kesana juga bagaimana mereka itu pasukan Belanda ya memancing agar putri Lopian keluar dari persembunyian mereka dengan pahlawan kita pahlawan nasional Singapura Raja sehingga dia keluar dengan demikian pasukan Belanda langsung menembak mendengar jeritan ini tentu Singapura Raja 12 keluar dari persembunyiannya dan disitulah pas di saat Beliau memeluk anaknya yang sudah ditembak berdarah-darah dia peluk anaknya sehingga dia pun ditembak lagi nah dari segi psikologis bukan sebenarnya istilahnya Marsubang darah itu tapi hati siapa yang tidak hancur melihat anak kesayangan putri kesayangan yang ikut bergerilia kemana-mana ditembak berlumuran darah seperti itu itu psikologinya bukan karena menurut saya ya sebagai politik secara ilmiah hancur lebur hati seorang ayah melihat putri tersayang apalah yang bisa membantu dia selama ini ternyata sudah tewas ditembak oleh Belanda dan dia pun keluar dan saat itu dia pun artinya ungkapan dari seorang dosen ilmuwan peneliti bahwa banyak juga apanya negatif menyebut bahwa itu yang saya teliti dari segi keilmuan baik melihat darah anak kandung sendiri dan kita perlu itu dalam bahasa berpikir termudar secara psikologi terganggu di situ batinya terganggu oke semangat dari apa namanya Borulupian ini ini kan perlu dijaga spiritnya itu rohnya itu apa-apa pesan moral dari Naburu sebagai perempuan batak yang secara akademik dokter meneliti itu apa pesan moralnya pesan moralnya yang pertama kita harus mencontoh perjuangan seorang wanita sebenarnya dia belum cukup dewasa sekitar 16-17 tahun seorang remaja katakanlah ini layak dicontoh oleh putri-putri lain dan sebentar lagi kita sudah rencana akan membuat film sebenarnya dalam rangka nasionalisme yang terkandung khusus lupian ya khusus lupian tapi tidak terlepas dari perjuangan sesemang raja waktu berjuang begitu kan tentu tidak bisa terlepas satu-satu begitu harus ada rangkaian-rangkaian bagaimana dia ikut berjuang bagaimana dia dididik oleh perempuan-perempuan Aceh tadi saudara kita dari Aceh sampai dia ikut bergeria jadi ada akan kita buat filmnya dan kita akan buat seminar agar putri ini menjadi pahlawan dalam penelitian Naburu ada enggak dalam runtutan biografi dari lupian ini dia katanya juga dalam masa mudanya itu sudah berteman dengan satu laki-laki torna ginjang namanya dapat indikasi ini apa punya informasi lain sebenarnya ada tapi masih cerita dari turunan Singamah Raja mereka Namburu si Raja Allah lainnya kan ada seorang laki-laki yang namanya seperti sekarang ini sudah pacaran dia pamit permisi untuk berjuang jadi cintanya juga tidak kesampaian karena perjuangan ini saya merinding mendengar kembali cerita tentang putri lupian itu jadi itu semangat buat putri-putri kita khususnya putri bata kalau putra sudah jelas sudah banyak tapi putri ini jarang jarang sekali kalaupun ada harus di eksplor lagi penelitian-penelitian tentang itu mungkin ada yang lain itu kan zaman dulu berjuang tapi spirit itu kan kita masih rasakan sekarang saya beberapa tahun lalu mungkin 10 tahun lalu pernah meliput perempuan-perempuan Batak di Tanjung Priuk dulu tidak masih bebas mereka memingkul barang-barang penumpang masuk ke kapal begitu mereka tinggal di rata-rata kawasan Jakarta Jakarta Utara ini kan semangat juang dia memperjuangkan anak yang masih kecil dia harus menopang ekonomi dia berjuang itu membantu suaminya begitu memang begitu kalau di kota itulah pekerjaan kalau di kampung sana di pedesan tentu dengan bertani atau mengambil upah nah kalau ada tadi cerita itu saya juga pernah mendengar karena banyaknya orang-orang Batak yang bermigrasi katakanlah zaman itu mereka menetap di Tanjung Priuk ya kan itu sudah menjadi kawasan orang-orang Batak sebenarnya jadi mereka ikut andil mereka ikut andil bantu suami apa saja bisa dikerjakan ya seperti tadi memanggul barang dari kapal tempomas atau kapal lain yang ada mendarat di sana dari wilayah timur wilayah barat mereka ikut memberikan kontribusi untuk menunjang keuangan keluarga itulah yang bisa kalau di kampung lain lagi bisa upah mencari upah bisa bertani berdagang ya banyak kita melihat bahwa pendidikan itu solusi terbaik untuk bebas dari kesulitan hidup ya mungkin mungkin bukan bukan hanya ekonomi secara pola pikir cara pandang itu didorong oleh pendidikannya yang bagus ya betul soal tadi kan disebut bahwa kemungkinan hanya 10% secara akademik perempuan Batak tetapi bukan tidak tertutup kemungkinan mereka bisa punya ruang juga waktu kesempatan untuk juga belajar begitu apa pesan dari seorang perempuan yang juga bisa bisa kok sampai dokter begitu ya ya pesan saya marilah para perempuan ya khususnya untuk tetap melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya usahakan jangan hanya berpikir sekolah sampai SMA terus menikah sehingga pola pikir kita tetap itu-itu saja jadi dengan adanya pendidikan tinggi itu otomatis membuka pola pikir kita yang selama ini kan hanya lingkungan yang kita contoh itu-itu saja tapi dengan adanya pendidikan yang lebih tinggi kita melihat melihat semuanya oh ternyata begini ternyata disana seperti ini jadi pemikiran kita itu terbuka wawasan menjadi terbuka dengan demikian lebih melengkapi lagi kehidupan keluarga dan mendidik anak-anaknya seperti itu soal waktu soal waktu mungkin kan dia tidak mungkin meninggalkan kodratnya sebagai ibu merawat anak-anak menjaga anak-anak di rumah tapi mungkin kesempatan belajar ya tapi kan ada juga kesempatan misalnya belajar lewat sekolah kuliah malam misalnya ya itu itu pilihan itu pilihan jadi kita jangan hanya melihat risiko kalau saya tinggal ini seperti ini pasti ada solusi contohnya dengan suami kita bisa kerjasama seperti tadi kan ada dijelaskan kita kerjasama jadi para suami ini juga harus rela dong berkorban untuk mendidik anak bersama yang kalau di Tanah Batak itu pantang ya dulu ya dulu dulu sekarang sudah ada kerjaan mau kerjasama ya 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 begitu jadi harus ada kerjasama kemudian solusi untuk menjaga anak jangan hanya diserahkan pada pembantu usahakan ada keluarga-keluarga dari kampung yang masih berhubungan dengan berhubungan darah maksudnya dengan keluarga kita sehingga para perempuan ini dalam bekerja dia merasa nyaman karena anak ditinggal bersama saudara masih banyak yang seperti itu tidak harus menyerahkan pada pembantu tapi itu saya dari dulu saya selalu panggil ya kita sekolahkan bisa umpamanya kita sekolahkan kita atur waktunya kemudian kalau kuliah ada istilahnya kuliah malam ya itu boleh bahkan ada online sekarang UT itu ada universitas terbuka itu solusi semuanya jadi kita sudah banyak pilihan dalam rangka meningkatkan pendidikan khususnya perempuan jangan pasrah lah begitu mungkin terakhir pertanyaan saya anak buruk sebagai perempuan yang cendekia dosen dan apa namanya punya karir di universitas kira-kira akademisi kira-kira apa pesan moralnya untuk perempuan batak muda agar mereka jangan apa namanya mengurung diri tapi bersemangat semacam semangat dari Lopianta di rohnya semangat yang kita tangkap pesan saya marilah kita para wanita perempuan-perempuan batak ini khususnya agar mencontoh apa yang sudah dilakukan pendahulu kita Putri Lopian sehingga nanti mindset kita bisa berubah dengan adanya pendidikan pendidikan dan pendidikan begitu itu terima kasih memburuk kesempatannya demikian sahabat suara tapian bincang-bincang kami dengan dokter Dahlena Sari Borumar oke melihat horas ya ya selamat menikmati Terima kasih telah menonton